Dari catatan lembaga Flower Aceh, kasus kekerasan perempuan dan anak hingga pertengahan tahun ini mencapai 379 kasus. Di antaranya, kekerasan pada anak 200 kasus, yaitu pemerkosaan 33 kasus, pelecehan seksual 69 kasus, dan sikis 58 kasus. Sedangkan kekerasan pada perempuan berjumlah 179 kasus, di antaranya 9 kasus pemerkosaan, pelecehan seksual 17 kasus, KDRT 112 kasus, kekerasan sikis 90 kasus, dan kekerasan fisik 55 kasus. Flower Aceh terus memberikan pendampingan terhadap kasus-kasus ini. Walau di tengah pandemi sedikit adanya pembatasan pertemuan dengan para korban, akan tetapi tetap melakukan pemantauan, pendampingan, serta konseling secara daring. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Pidi dan Aca Utara, di mana korban pemerkosaan diusir dari desanya dan diasingkan. Sedangkan pihak desa tidak memperbolehkan warganya tersebut untuk kembali ke desa mereka karena dianggap aib bagi desa. Sesuai dengan aturan pemerintah terkait pembatasan pertemuan, tentu kita kan harus mematuhi. Sehingga dalam penanganan kasus kekerasan pendampingan korban, kita juga harus mengikuti aturan yang ada. Pertemuannya tetap terjadi, tapi jaraknya kan nggak boleh terlalu dekat. Sehingga membangun emosionalnya juga kadang-kadang ripot itu agak susah ya karena pembatasan itu. Flower Aceh terus melakukan advokasi terhadap korban pemerkosaan ini walau di tengah pandemi. Flower Aceh berharap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 saat ini dapat ditangani dengan baik. Namun keberpihakan pihak gampong atau desa kepada warganya yang menjadi korban kekerasan juga sangat dibutuhkan agar korban tidak lagi menjadi korban oleh warganya sendiri.